Kenapa, Mbak? Ini Miss Yuni kan ya? Saya sendiri, kenapa, Mbak? Iya, Miss. Saya lagi ada salah, Miss. Minta solusinya, Miss. Minta solusi, masalahnya apa, saya? Halo? Masalahnya apa, saya? Saya itu... Maksudnya, ada bank di sini, Miss. Punya utang banget. Iya, iya. Terus saya itu... Mau ngajuin nge-break gitu, Miss. Tidak punya utang, kalau mau nge-break? Iya, maksudnya... Maksudnya gimana? Halo, Miss? Maksudnya gimana? Punya utang kok malah berhenti kerja? Iya, maksudnya saya udah gak sanggup bayar, Miss. Lo gak sanggup bayar kan kerja, kok malah gak sanggup bayar, kok malah berhenti kerja, gimana sih? Soalnya udah... Udah telat gitu, Miss. Saya... Takutnya itu, pihak banknya itu ke rumah majikan gitu, Miss. Katanya kalau ketahuan bank bisa di-interminit, langsung di-break is, katanya, Miss. Saya nanti gak bisa masuk ke sini lagi, Miss. Iya, kan sebenarnya sudah tahu kalau utang bank bahwa kamu akan di-backlist, kan sebenarnya sudah tahu lah kenapa kamu utang, Bang. Iya sih, tadinya saya butuh, Miss. Jadi di Indo, jadi kayak gali lubang, tutup lubang gitu, Miss. Ngerti sudah tahu resikonya kalau utang bank di-interminit, kenapa masih berani utang, Bang? Pertanyaan saya. Kemarin tuh kan gak bisa bayar kan jadi pinjem yang lain buat nutupin. Tapi lama-kelamaan saya jadi terlilip gini, Miss. Iya kan kamu sudah tahu, tuh, utang bank resikonya kamu dipecat. Kenapa masih utang, Bang? Nanti kalau ketahuan majikan saya bisa di-interminit gitu, Miss. Sekarang pertanyaannya, kalau majikan diteror oleh bank, kira-kira kamu masih tetap bekerja di situ enggak sih? Dimana ya, Miss, saya kalau gini, Miss. Kamu berapa lama di bank, sayang? Kamu berapa lama di situ? Baru tujuh bulan. Dari Indonesia tujuh bulan? Baru tujuh bulan dari Indonesia ke sini sudah punya utang, Bang? Iya, Miss. Utangnya berapa, dok, di bank? Ya, sampai tiga, tiga bank gitu, Miss. Tiga bank totalnya berapa, sayang? Ya, hampir... Hampir berapa? Lima puluh ribu. Punya utang lima puluh ribu berarti setara seratus juta? Iya, Miss. Semua itu baru tujuh bulan? Iya, Miss. Wah. Di Ongpeng baru tujuh bulan enggak punya utang seratus juta, ini gimana tuh ceritanya? Iya, pertama sih saya ngambilnya yang dua puluh ribu itu, Miss. Ngerti, tapi kan kamu masih baru, Tondo. Iya, tadinya kepepet, Miss, di Indo, Miss. Enggak tahu nyari kemana, terus ada teman solusinya gitu, pinjem aja katanya ke bank, katanya gitu. Nanti ngangsul gitu, Miss. Nah, setelah itu kan jadi, saya tuh pas pinjemnya itu pas waktu masih potongan, Miss, jadi saya keteter bayarnya itu, Miss. Pinjem lagi bank satu buat bayar gitu, Miss. Ngerti, tapi kan kepepetnya, saya enggak paham nih, kok bisa seperti itu itu lho? Karena kan kamu masih baru, Tondo. Keluargamu emangnya enggak tahu kalau kamu itu masih baru. Tapi keluarga enggak tahu, Miss. Taunya satu bank aja gitu, Miss. Lah kenapa kamu ambil sampai tiga bank? Ya, buat nutupin enggak bisa bayar gitu, Miss. Ya, terus kamu maunya apa sekarang? Kamu maunya apa sekarang? Saya takut ketahuan majikan nanti di blacklist katanya, di blacklist gitu, Miss, kalau ketahuan bank gitu. Jadi saya tuh pengennya nge-break aja gitu, pas gajian saya ini. Emangnya kalau nge-break nggak di backlist, Dho? Emangnya kalau nge-break nggak di backlist? Enggak ada resikonya gitu. Emangnya enggak ada resikonya kalau nge-break itu nggak akan ada masalah. Kamu pergi dari rumah majikan, majikan itu didatengin atau dikirimi surat bank sampai tiga bank itu sangat sulit sekali dipahami, Londo. Paham nggak sih? Ya, terus saya harus gimana, Miss, solusinya. Miss saya juga nanti kalau diam aja, saya... Kalau masalah utang memang nggak ada solusinya, harus dibayar, sayang. Kamu harus cerita sama keluargamu. Utangmu sebegitu banyak. Utangmu segitu banyak, Dho. Kemana kamu harus... itu. Kemana kamu harus mencari uang? Walaupun kamu nge-break, emangnya kamu masih bisa balik lagi ke Hongkong? Katanya kalau nge-break bisa, Miss. Katanya soalnya nggak di-breakis. Temen sih. Terus kamu percaya omongan temenmu? Ya, temen katanya nyaranin yang mending nge-break aja. Nanti kan bisa lagi ke Hongkong. Katanya nanti caranya gimana gitu. Dibayar atau gimana-gimana gitu, Miss. Ya, kalau ketahuan sampai ketahuan majikan kan bisa langsung di-intermini, katanya Miss. Apakah kamu kira majikanmu bodoh? Nggak tahu gitu, Tando? Majikanmu emang nggak tahu. Kalaupun kamu sudah keluar dari situ, majikan itu akan ditatengin surat-surat dari bank. Yang di-teror itu majikanmu. Ngerti nggak? Kok katanya kamu ngasih solusi kayak gitu, suruh nge-break aja nanti. Soalnya nggak akan nyari. Tep-tep aja, saya erang. Ya, saya bingung, Miss. Jalan satu-satunya ya dibayar. Kamu harus ngasih tahu keluargamu. Ya, ngasih tahu keluarga juga, Kak. Uang dari mana, Miss. Buat bayarnya, Miss. Miss, segitu gedenya. Masih potongan kenapa harus utang bank. Itu yang saya nggak paham, sayang. Saya tuh nggak paham kenapa kamu masih potongan utang bank gitu loh. Masalahnya ada di kamu. Kamu itu barusan datang ke Hongkong. Kamu baru nyampe Hongkong. Tujuh bulan. Baru tujuh bulan. Kamu sebenarnya punya utang saat potongan. Tiga bank lagi. Bagaimana kamu bisa hidup, Ndok? Kenapa kamu ngurutin keluargamu yang butuh uang, butuh uang, butuh uang? Tahu nggak bank itu akan kejar kamu sampai di kampung halamanmu, sayang? Gimana sih konsepnya kok? Kok berani-beraninya? Terus temenmu bilang suruh kamu nge-brick. Tiga bank loh, Ndok. Masa iya sih keluarga nggak paham bahwa kamu itu masih potongan? Masa iya sih keluarga yang di Indonesia tuh nggak ngertiin banget? Ya kok kebacut gitu loh keluarganya? Masa minta kiriman-kiriman-kiriman aja? Kalau kamu sudah dipecat, terus kamu dikejar sampai di kampung halaman, bagaimana, sayang? Hah? Mungkin nggak? Ya terus gimana misur-usinya? Misalnya juga bingung, makanya telepon misi unik. Nggak ada, sayang. Nggak ada solusinya bagi orang-orang yang punya utang, berlipat-lipat. Apalagi kamu masih baru. Ya selagi majikan nggak mecat kamu, ya kerja aja dulu. Karena bagaimanapun juga, kalau terjadi sesuatu, majikan tetap akan backlist kamu kirim surat ke imigrasi. Selagi kamu nggak dipecat, yaudah kerja di sis itu baik-baik. Ngerti? Tapi saya takut, Miss. Kalau takut, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu sudah takut, apa yang bisa kamu lakukan? Ya tadinya sih masih pengen kerja gitu, Miss. Udah, sekarang nggak usah mikir kerja dulu, De. Bayar utang dulu. Oh, kamu sekarang kerja di situ aja kayak gitu. Apalagi kerja di tempat lain. Gila nggak? Dengar nggak, sayang? Jadi, jadi gimana, Miss? Solusinya? Telepon keluargamu minta uang ke keluargamu? Keluarga nggak bakalan ada uang segitu, Miss. Saya orang susah, Miss. Terus, kamu sekarang susah nggak? Kamu sekarang ini susah nggak, sayang? Iya, Miss. Susah dibuat-buat sendiri, kan? Susah kamu buat sendiri, sayang. Terus gimana, Miss? Saya di sini bertahan aja dulu gitu, Miss. Kalau kamu tanya solusi sama saya, kamu lebih baik bertahan. Karena nggak ada caranya lain. Dan lebih baik bertahan. Siapa tahu majikan nggak mecat. Karena itu kamu fokus aja sama kerjaanmu. Ngerti nggak? Iya, Miss. Iya. Kamu jangan sampai nggak fokus. Kalau sampai kamu nggak fokus, majikan akan mecat kamu, laporin polisi, dan mereka menuduh kamu mencuri, malah berat kamu. Kerja yang baik, fokus sama pekerjaanmu. Pakalah dipecat itu resiko. Ngerti nggak? Iya, Miss. Fokus sama kerjaanmu. Jangan percaya omongan temenmu bahwa kamu boleh pergi cari majikan lain. Jangan percaya dengan omongan orang lain. Paham maksud saya? Iya, Miss. Jangan ikut-ikut temenmu. Nanti kamu malah kabur, malah apa, malah apa. Malah jadi kaburan kamu nanti. Ngerti nggak? Iya, Miss. Iya. Ada yang lain lagi? Enggak, Miss. Cuman nanya itu doang. Minta solusinya saya bingung mikirnya. Iya, karena itu tetap bertahan. Kita kerja ke siapa. Tetap bertahan di situ, sayang. Makanya fokus sama pekerjaanmu dulu. Iya, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Jangan diulangi lagi ya. Iya, iya. Terima kasih solusinya, Miss. Oh, oke. Assalamualaikum. Nah, ini yang saya katakan, teman-teman. Selalu kalian menyepelekan. Kalian masih baru. Baru saja di Hongkong berapa bulan. Terus kalian berani pinjem uang sebesar 100 juta. Gila, tau nggak? Kalian tuh gila parah. Saya nggak tahu harus ngomong apa sama kalian. Hah, error pokoknya. Yaudah, terserah, Miss. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua mahluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye. Sampai. Sampai jumpa.